Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video podcast dimana podcast jangan ngomong-ngomong seperti ini doang dan di video podcast kali ini saya ingin membahas tentang build PC gitu ya yang apakah harus langsung high-end atau mungkin kita yang dikit-dikit aja gitu ya yang gak harus high-end gitu dan intinya sih menurut saya sih jangan langsung beli yang high-end ya itu adalah intinya seperti biasa podcast kayaknya semua intinya tuh di awal gitu ya dan mungkin kalau kalian mau denger mungkin yang ceritanya ya silahkan gitu karena disini hanya ngomong-ngomong dan cerita-cerita saja gitu ya dan lagi-lagi ini hanya opini saya aja semua podcast opini saya ya dan apakah kita harus beli komputer yang high-end atau mungkin yang langsung yang mahal gitu ya misalnya kalian punya duit misalnya nih 50 juta langsung beli gitu ya semuanya 50 juta untuk PC karena kan orang tua aku kaya gitu orang tua aku kaya raya gitu kan jadi aku bisa minta ke papa bisa minta ke mama gitu ya jadi menurut saya sih apakah langsung beli yang high-end atau enggak mungkin kalau orang tua kalian yang uangnya udah gak kekantongin gitu ya ya silahkan gitu tapi untuk yang biasa-biasa gitu ya atau mungkin ya yang ya pengennya yang biasa-biasa aja gitu ya ya saya saranin jangan langsung beli yang high-end gitu apalagi kalau kalian misalnya budgetnya tuh maksain misalnya kalian istilahnya gak kurang gitu ya untuk kurang untuk misalnya kalian cuma punya uang misalnya punya ada 5 juta gitu tapi kalian pengen misalnya beli PC yang 30 juta karena biar langsung high-end gitu jadi kalian minjem ke orang lain atau mungkin minjem ke kooperasi dan sebagainya atau mungkin ngutang istilahnya jangan menurut saya sih karena gini kalau menurut saya beli PC yang high-end contohnya adalah 1080 pas jaman 2016 kalau gak salah ya 1080 keluarnya cuma saya juga lupa itu kalau kalian beli gitu ya 1080 dengan RAM 16GB dan prosesor i7 6700 di PC ya itu harganya 30 juta pak ya jadi itu jujur menurut saya saat jaman itu 30 juta udah gila banget gitu dan kalau sekarang gitu ya mungkin performanya gitu yang 30 juta itu bakal kalah dengan yang istilahnya yang cuma 10 jutaan mungkin atau mungkin 15 jutaan juga udah kalah gitu ya yang 30 juta itu apalagi dengan water cooling dan sebagainya dan kalau kalian mengetahui juga sih yang namanya teknologi itu gak ada habis-habisnya gitu ya dan kalau kalian misalnya mau beli gitu ya kan nanti PS5 mau keluar nih tahun 2020 ya kalau gak salah ini saya bikin podcastnya ini bulan Juli ya tahun 2019 tahun 2020 mau keluar gitu ya PS5 apakah langsung beli gitu ya karena duitnya banyak langsung beli aja gitu ya dan kalau menurut saya sih jangan mengejar yang teknologi gitu ya karena teknologi itu gak akan ada habisnya gitu kalau kalian mau beli belinya yang secukupnya aja jangan yang langsung high-end atau mungkin kalau kalian mau beli yang bekas sih ya silahkan gitu ya karena yang namanya teknologi pak ya gak akan ada ujungnya gitu apalagi sekarang nih ya persaingan antara Intel sama AMD AMD sama Nvidia gitu kan itu udah gila banget gitu kan apalagi ya kalau perusahaan atau mungkin kayak ya kompetitor gitu ya kalau gak bikin inovasi ya turunin harga kalau misalnya mereka gak bisa bikin inovasi ya paling harganya diburah-murahin gitu dan semakin murah misalnya kayak semakin murah ya pasti orang juga mikirnya ah kenapa gak beli yang murah aja performanya bagus dan harganya murah tapi isinya lebih worth it gitu apalagi kalau misalnya AMD nih ngeluarin misalnya yang tradenya banyak yang core-nya banyak harganya murah gitu itu menurut saya sih bakal jadi perang gila-gilaan gitu sama Intel gitu ya sama Nvidia juga mungkin tentang GPU mungkin ya dan ya kalau beli barang gitu ya yang misalnya yang langsung high-end kalau misalnya kalian ini mohon maaf gitu ya kalau misalnya kalian bisa mencari uang dari situ misalnya contohnya kayak desainer deh contohnya atau mungkin kayak yang suka render-render gitu ya 3D animator atau mungkin 3D artis gitu ya kalau mereka bikin PC yang 30 juta ya kalau mereka kan bisa dapet uang lagi gitu ya dari hasil kerja mereka gitu ya atau mungkin untuk pekerjaannya gak apa-apa tapi ini yang bocah-bocah yang atau mungkin anak-anak yang istilahnya tuh duitnya tuh masih dari orang tua yang ngemis dari orang tua karena orang tuanya tuh kaya gitu ya orang tuanya tuh orang tuaku kan kaya raya gitu jadi aku bisa minta ke orang tua ya mungkin kalau kalian udah nyari duit sendiri atau mungkin mereka udah cari duit sendiri juga mungkin bakal kerasa gitu ya gimana cari duit gitu dan ya kalau menurut saya sih yang namanya PC gitu atau mungkin laptop atau mungkin PS atau mungkin ya semua elektronik lah ya jangan langsung yang high-end karena yang namanya teknologi gak ada habis-habisnya mending kalian nunggu aja sampai performanya tuh istilahnya lebih worth it harganya gitu karena jujur waktu itu pas 2080 keluar tahun 2000 berapa ya 2018 ya kalau gak salah itu 2080 harganya tuh saat pertama keluar yang EVGA itu harganya 18 untuk yang seri apa gitu ya ada yang harganya sampai 25 gitu dan menurut saya sih 2080 harga 25 gitu dengan performa yang yang ditawarkannya tuh tidak setara gitu 25 dan masih ada aja yang beli gitu menurut saya tuh gak worth it gitu untuk harga 25 gitu dan itu jujur buang duit banget gitu karena ya apa istilahnya ya saat tahun itu yang namanya ray tracing itu masih belum istilahnya masih belum optimal mungkin gak tau ya sekarang karena saya juga bodo amat gitu kan tentang ray tracing dan sebagainya di LSS dan sebagainya karena ya kalau saya main sih di PS sih biasanya gitu ya saya main game daripada di laptop gitu atau mungkin di komputer karena kalau di komputer sih atau di laptop saya biasanya cuman untuk bikin video YouTube aja sih untuk ya untuk upload-upload gitu ya nah kalau kalian beli misalnya nih ya contohnya ya kalian beli laptop yang mahal gitu ya contohnya ini ada saya pas kemarin gitu ya saya lihat ada ECOG yang harganya 131 juta ya itu menurut saya udah gila banget gitu kan dengan prosesor AINAN 9900 walaupun serinya saya lupa ya apakah HQ atau apa gitu saya lupa untuk serinya dan menggunakan 2080 Ti 8GB GDDR6 dan untuk storage-nya gak tau sih berapa ya untuk RAM-nya 64GB dan itu bentuknya udah kayak PC desktop yang all-in-one gitu ya menurut saya sih itu ngapain gitu beli yang kayak gitu dan pas saya lihat gitu ya PCIe gen 3x4 gitu mungkin seharusnya gitu ya kalau ROG mau bikin inovasi harusnya PCIe gen 4x4 gitu jadi yang generasi keempat daripada generasi ketiga gitu ya cuman itu hanya pendapat saya aja sih dan mungkin PCIe gen 3 udah gak jaman mungkin ya seharusnya sekarang gitu ya mungkin RAM juga nanti bakal keluar dari DR5 gitu ya RAM untuk ya untuk komputer atau mungkin untuk laptop mungkin ya nanti DR5 udah keluar gitu ya yang namanya teknologi gak akan ada habisnya gak akan pernah ada ujungnya gitu jadi kalau kalian beli misalnya oh kalian beli misalnya nih contohnya kalian beli laptop misalnya yang harganya 130 juta gitu ya misalnya dengan spek segitu kalian bisa build PC dengan 50 juta aja udah bisa gitu walaupun ya kan oh kan kalau laptop kan bisa portable dan sebagainya tapi tunggu aja gitu 3 tahun atau mungkin 4 tahun itu laptop udah kayaknya udah gak akan ada harganya lagi atau mungkin bakal ada yang lebih bagusnya lagi gitu dengan harga yang lebih murah yang namanya teknologi ya pasti kayak gitu jadi kalau kalian mau beli jangan langsung yang bagus kecuali kalau kalian misalnya mau untuk kerja atau mungkin untuk cari duit lagi ya gak apa-apa kalau untuk main doang sih ya untuk ya untuk ya cuman main game doang ya menurut saya sih gak worth it ya cuman ya tercacah kalian aja sih itu hanya opini saya aja ya ya itu aja sih intinya ya untuk video podcast kali ini dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk videonya jangan lupa untuk like share dan subscribe seperti biasa nama saya Rito Toko Berhasiat dan thanks for watching bye-bye selamat menikmati